Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Sanyatu Zurya dengan din 00321100086 dari kelas agribisnis A Disini saya akan menjelaskan mengenai profil dari perusahaan PT Astra Agro Lestari TBK atau Perserlan PT Astra Agro Lestari mulai mengembangkan industri perkebunan di Indonesia sejak lebih dari 30 tahun yang lalu berawal dari perkebunan ubi kayu kemudian mengembangkan tanaman karet hingga pada tahun 1984 di Murenang Bundi Jaya tanaman kelapa sawit di Provinsi Riau Kini perserahan telah mengembangkan dan saat ini menjadi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan tata kelola terbaik dengan luas area kelola mencapai 287.404 hektare yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Untuk menjaga keberlangsungan usaha selain mengelola lahan perkebunan kelapa sawit Perserahan juga mengembangkan industri hilir yang terkait Perserahan telah mengoperasikan pabrik pengolahan minyak sawit di Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat dan di Dumai, Provinsi Riau Produk minyak sawit olahan dalam bentuk online, serin, dan PFAD ini untuk memenuhi permintaan pasar ekspor antara lain dari Tiongkok dan Filipina Mulai tahun 2016, perserahan juga telah mengoperasikan blending plan atau pabrik pencampuran pupuk di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah Selain itu, perserahan juga mulai mengembangkan usaha integrasi sawit sapi Dengan visi-misi perusahaan, yaitu visinya menjadi perusahaan agro-misnis yang paling produktif dan paling inovatif di dunia Dan misinya menjadi panutan dan berkontribusi untuk pembangunan serta kejateraan bangsa Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh